Pada umumnya, banyak wanita yang mengkhawatirkan permasalahan kanker cervix. Di Indonesia, kanker cervix ini banyak terjadi pada wanita lho. Bahkan, kanker ini baru terdiagnosa saat para wanita sudah mengalami stadium yang tinggi. Dikutip dari Tribun Health, banyak wanita yang menderita kanker cervix terlambat dalam melakukan pemeriksaan. Jika tidak cepat diatasi, kanker cervix ini bisa menyebabkan kematian pada wanita lho, Tribunus. Namun, Tribunus bisa mengantisipasi kanker cervix ini, kalian bisa mengkonsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan khusus, salah satunya dengan pap smear. Pap smear ini dapat dilakukan sedikitnya satu kali dalam setahun. Nah, tak ada salahnya untuk para wanita mendeteksi kanker sejak dini dengan data mengkonsultasikan ke dokter. Sebab hal tersebut akan mencegah kita untuk terkena kanker cervix. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya.